Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan beserta jajarannya di Kompleks DPR Senayan, Jakarta rapat membahas proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Ditemui usaha rapat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Yudi Widiana Adia mengatakan anggota Komisi 5 mendukung langkah Menteri Jonan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara teknis sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait pasca peletakan batu pertama yang belum mendapat izin pembangunan dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menatakan bahwa negara tidak akan memberi jaminan apapun untuk proyek kereta cepat tersebut Kita kira kan sistem presidensi Presiden berwenang untuk mengambil langkah-langkah tindakan selama dia di dalam koridor aturan yang ada Dengan dibuatnya perpres tentang tata ruang dan itu kan bagian untuk tidak menabrak aturan Yang dimaksud berani ini berani menghadirkan sesuatu yang baru Anggota Komisi 5 Anton Sihombing menegaskan pembangunan kereta cepat seharusnya tidak dijadikan prioritas utama dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik karena banyak sektor lain yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Trans Sumatra, Sulawesi, Papua Karena itu dari APBN Ini bukan dari APBN Mengikuti aturan dan peraturan secara keseluruhan Menurut saya selaku anggota Komisi 5 Karena itu sudah kepres Pembantu Presiden Menteri atau Menteri Perhubungan Harus mengamankan kepres tersebut Harus terjadi Tetapi harus mengikuti seluruh aturan peraturan Tanpa ada dispensasi ataupun pengecualian Putri dan Dodi, RTV Parlemen melaporkan